Halo guys, kembali lagi di channel F.P. Jaki Anjay Ya guys, jadi di video kali ini Gue pengen bikin thrifting online ya kan Karena gue lagi Kurang enak badan Jadi gue mungkin, gue thrifting online aja Buat ngasih rekomendasi Ke kalian ya kan, thrifting online Toko, thrifting online Yang rekomendasi buat kalian Apa ya Cari barang-barang yang Keren gitu Jadi pokoknya, di video kali ini Gue pengen bikin video Rekomendasi thrifting online Sama gue, ada beberapa barang Gue beli thrifting online nih Ada 2 packingan Ini, ini gue beli Thrift online juga gitu kan Ada yang di IG, ada yang di Shopee Dan nanti gue kasih tau Ini apa nama toko-tokonya Buat rekomendasi kalian juga gitu Tapi sebelum video ini dimulai Jangan lupa di tekan tombol like dulu Dan di subscribe deh cuy Jangan lupa di nyalain juga lonceng notifikasinya Ya kan Oke Ini gue di video kali ini kan Ini di upload di hari Sabtu ya kan Sabtu atau Minggu Nah ini gue thrifting online Semoga aja ya kan Tapi tenang aja di hari Rabu Gue bakal upload video Gue thrifting ke pasar senen Itu kayaknya seru banget tuh ke pasar senen Nah makanya Gue pengen tetap ke pasar juga Tapi karena gue gak enak badan sekarang ya kan Jadi gue makanya thrifting online aja cuy Dan yaudah mungkin gue selama-lama Oke jadi gue pengen langsung aja Dia ngasih tau nih gue dapet barang apa aja Di thrifting online kali ini gitu ya kan Dan ini yang dari Shopee Ini dari Shopee Gue dapet dari Shopee Dan ini dari Instagram Oke Jadi kita langsung buka aja yang dari Shopee Ini ada dari mana nih Stripping strip ya kan Kalau gak salah ntar nih gue taro Disini nih Tuh ya kan Dari itulah namanya Nama tokonya disini udah gak keliatan Gue rada lupa aja Oke mungkin langsung kita liat aja Gue dapet apa Dan ini gue modal cuma 100 ribu ya kan 100 ribu kalau gak salah 100 ribu itu gue dapet berapa barang Oke kita liat aja ya guys ya Wah ini banyak banget nih keliatannya nih Nih Gue dapet plastik-plastikan Gue sebenernya lupa gue ngebit apa aja Barang-barangnya 100 ribu kok banyak banget ya cuy Barang-barang gue cuma dapet Nginiin 3 barang doang Bentar oke kita liat Oke nih disini gue ada Baju pertama Ini gue thrifting online ya kan Ini harganya cuma 35 ribu Tuh Anjir ini baju pertama Begini cuy Oh gue kira Ini anak tek-teknya Ini cuy Gildan ternyata bukan gildan Itu oke lah Ntar ini gue Kasih aja deh ke kalian nih Kalau ada yang mau deh Ya udah gak apa-apa lah Tidak sesuai harapan Tapi gak apa-apa Ini masih bagus Tapi masih gambaran masih bagus Cuman emang gue kurang peliti Pas pembelian Oke ini barang pertamanya Ini gue dapet di harga berapa nih 35 ribu 35 Pokoknya ini 103 Gue ambil barang Tapi kayaknya gue di bonusin 1 Dikasih bonus 1 Padahal lebih gini Wikimosh Ini barang kedua ya kan Apa bonusannya tuh Tuh Warna merah Ya udah Oke barang selanjutnya Ini gue ada apaan disini Ini ada dari Apa nih Sonan Chigasaki Goodlist Goodlist Tuh Ini bagian belakangnya nih Anjay Ada yang naik mobil gitu ya kan Go to beach Otw ke pantai guys Tuh Ini depannya begini Ini pokoknya gue dapet Di harga 103 Sebenernya Gue tetep merekomendasikan kalian itu Kalau thrifting itu Mendingan langsung ya cuy Karena kalau misalnya Kalian thriftingnya online Kayak gini tuh Gak Ada yang gak sesuai ini Tapi It's okay Sebenernya itu dari Kesalahan kita juga Sebagai pembeli Kalau misalnya kalian peliti Kalian pasti bisa Dapet yang lebih bagus Daripada gue gini Oke Kita lanjut ke barang selanjutnya Oh Ini gue dapet dari Gildan Ini M Emright Ini dari Gildan Tek-tek Gildan Ya kan Tuh Kalian bisa lihat Ini rada nge-crop gitu Di gue Kayaknya sih Nah ini begini aja Dan ini paketan yang pertama Oke jadi kita langsung lanjut aja Ke paketan yang kedua Nah Kalau ini dari Instagram Ter-the-best Yang pernah gue sering Apa ya Datangin gue beli Ini dari Nona Colling Kalian bisa follow dulu Instagramnya Tuh kan Nona Colling Di link deskripsi Oke langsung aja Kita buka ya cuy Biasanya kalau gue Apa namanya Beli barang di dia tuh Gue ngambil langsung Ya kan Cuma karena Gue lagi capek banget Jadi udah Gak apa-apa Kirim aja Gue juga pengen bikin Thrifting online Buat kalian cuy Nah jadi ini Thrifting online nya Ya kan Gue dapet dua barang Seinget gue disini Oke Dan dua barang ini Cuman Ngabisin Rp60.000 Oh mantep Gila Oke Dan disini gue dapet Barang Pertamanya nih Tuh kayak begini Ini baju cewek nih Ya kan Ini sebenernya kayaknya bonusan ya kan Ini bonus Gue dikasih bonus gitu Sebenernya gue belinya barangnya tuh ini Tuh Kayak singlet Anjir Dari Harley Davidson tuh Cuy Kalo kalian bisa liat tuh Tuh Dari Harley Davidson Ini tek-teknya masih lengkap Ini Harley Davidson Ajay Tuh ini bagian belakangnya Ini buat bagi Apa Buat daleman Enak banget sih ini cuy Cuman ini Size nya kecil banget Ini bakal gue jual Mungkin ya kan Dan disini Ada copyright nya 2012 Copyright nya 2012 Ini di bagian sini Ini kecil banget nih Tuh tuh Di bagian bawah sini nih Kecil banget 2012 Ya mungkin Cukup segini aja ya kan Dan gak mungkin Gue pake juga Karena Kenapa Karena size nya Gak muat sama gue Cuy Dan kecil-kecil semua Ya Plus minus nya Gue mau ngasih Tau ke kalian Kalo kalian thrifting online Plus minus nya Dari Plus nya dulu ya kan Kalo plus nya itu Enaknya kalian Nyantai di rumah Gak perlu capek-capek Harus ke pasar Atau kalian harus Panas-panasan Dan ngeluarin biaya Gitu Dan lain-lainnya Gitu kan Tapi kalo kekurangannya Menurut gue Kalo thrifting online itu Kalian ya gini Cuy Kalian gak dapetin Barang yang sesuai ukuran kalian Sebenernya itu juga Bukan salah seller Atau salah apapun Nah itu Salah dari Kitanya juga Gitu Kitanya yang gak teliti Ngeliat ukuran Ya seperti itulah Jadi ya makanya Gue tetep merekomendasikan kalian Thrifting itu Atau nyari baju Beli baju Atau apapun itu Yang berkaitan dengan Pakaian Kalian ingin dateng langsung Daripada beli online guys Jadi mungkin Di video kali ini Gue bakal Video terakhir Gue thrifting online Gue kedepan-depannya Gak mau lagi Yang namanya thrifting online Tapi gak tau Buat kedepannya gimana Tapi Kalo sekarang sih Kayaknya gue mulai Terakhir ini Thrifting online Dan Kedepan-depan gue Mungkin bakal Nyari-nyari pasar Atau toko Yang rekomendasi Buat kalian Karena Thrifting online Menurut gue Gak rekomen banget sih Sekarang Jadi udah Gitu deh Mungkin cukup segitu aja Di video kali ini Thank you banget Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Dan jangan lupa Di follow dulu Instagram gue Fn.klozaki Linknya ada di Deskripsi video ini Dan juga follow IG toko gue Sama linknya Ada di deskripsi video ini Dan Jangan lupa Di tekan tombol like Buat kalian yang Suka video ini Yang gak suka Gak apa-apa Dan jangan lupa Di subscribe Yang belum subscribe Langsung nyalain lonceng Artifikasinya Oke mungkin Cukup segitu aja Di video gue kali ini Dan mungkin gue bakal Gue obralanya kali ya Di IG gue nih Gue kasih Ya gue kasih Harga murah Buat kalian Kalau misalnya Kalian ada yang suka Gak apa-apa Yaudah mungkin Cukup segitu aja Jangan lupa Di Share Giga Kata teman kalian Semoga informasi gue ini Bermanfaat Buat kalian semua Yang pengen thrifting online Biar kalian gak salah Beli lagi barang Atau Kekecilan kegerian Gak apa-apa Pokoknya gitu ya Oke Yaudah guys Mungkin cukup segitu aja Dan See you the next video guys Bye 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 guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax